Sob miswa oyong atau miswa gambas kuah Oyong ini di luar negeri biasanya disebut lufa Sangat mudah didapatkan di toko ASEAN Membuatnya sangat mudah dan cepat Rasanya juga enak ini Bahan-bahan gambas atau oyong Miswa Mie khusus untuk miswa ya ini memang Telur Bawang putih diiris Kaldu ayam Garam dan gula Merica bubuk putih Kupas oyongnya Potong bagian ujung Lalu dibuang yang bagian kerasnya Bagian kerasnya dikupas seperti ini Sisakan sedikit bagian hijau yang tidak keras Iris gambas Iris gambas Panaskan wajan Dan tambahkan sedikit minyak Tumis bawang putih Tumis bawang putih Tumis sebentar sampai harum Masukkan kaldu Tunggu sampai mendidih Sambil menunggu Kita rebus dulu miswanya Masukkan miswa ke panci panas yang berisi air mendidih Saya sudah mendidihkan air dari awal tadi Miswa dimasak sesuai petunjuk bungkusnya Ini saya masak 2 menit Pisahkan miswa menggunakan garpu Agar tidak mengumpal Setelah matang Buang airnya dengan cara disaring Dan sisihkan miswanya Kembali ke kaldu ayam tadi Setelah mendidih Lalu masukkan Oyong atau gambas Tunggu sampai mendidih Setelah kaldu mendidih Ambil 1 telur Cakan dan diaduk dengan garpu Lalu tuangkan perlahan-lahan Kedalam kaldu yang mendidih Jadi tuang langsung Tidak apa-apa Saya pelan-pelan saja Tambahkan garam Ini saya tidak pakai Karena kaldunya sudah ada rasa asingnya Tambahkan sedikit gula Sedikit saja Tambahkan bubuk merica putih sedikit Aduk rata Koreksi rasa Matikan kompor Ini total memasak Dari gambas dimasukkan tadi Kira-kira 5 menitan Seperti ini hasilnya Masukkan miswa ke dalam Sob oyong Aduk rata dengan pelan Seperti ini hasilnya Sob oyong siap dihidangkan Bisa disajikan dengan nasi Atau dimakan begitu saja Dengan pendamping kerupuk Sambal dan kecap asin Yang diberi irisan lombok rawit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!